Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang punya oleh Allah SWT Dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat Amin amin ya rabbal alamin Kali ini kami akan membawakan kisah karohmahnya Kiaya Haji Memem Zubir Yang pernah disaksikan dan dirasakan secara langsung oleh santri beliau Kisah ini pernah viral dan menjadi perpincangan publik Karena kejadian ini diceritakan oleh murid beliau Sendiri saat mendampingi beliau di negara Mesir Kisah karohmah bahamun ini diceritakan oleh santri beliau Langsung selaku orang yang secara langsung berada di TKP Dan banyak cerita lain dari beliau tentang kejadian karohmah Kiaya Haji Memem Zubir Kiaya Haji Memem Zubir adalah pendiri dari ponpres Al Anwar Sarang Rembang Yang dilahirkan di Karangmah Kiaya Haji Yang dilahirkan di Karangmangu Sarang pada hari Kamas Legi bulan Sabban tahun 1347 kiri Pertepatan dengan 28 Oktober 1922 kiri Dan beliau bernama Koyong Zubir Pahla dan ibunya bernama Neyof Oter Beliau bernama Koyong Zubir Pahla dan ibunya bernama Koyong Zubir Pahla pada hari Selasa 6 Agustus 2019 Atau tanggal 52 Hijrah 1440 Hijriah Dan jasad beliau masih utuh saat ada pembokaran makam untuk dipindahkan Dan bila jasad masih utuh biar Arab Saudi tidak akan memindahkan jenazah tersebut Karena itu biasanya 4 tahun sekali makam-makam itu akan dibongkar Semoga kita dapat berjarah ke makam Bapak Ki Haji Memem Zubir Amin Amin Allahumma Amin Ki Haji Memem Zubir tiap ke Mesir dalam ziarah yaitu pada tahun 2005 Ki Haji Memem Zubir sebelumnya juga pernah ke Mesir dan ini yang ketiga kali ini Beliau selalu didanggungi seorang pribadi beliau yang belajar di Mesir yaitu Ki Haji Fadolan Dalam ziarah ke Mesir Dalam ziarah ke Mesir, Ki Fadolan selalu mengakindahkan ziarah beserta ke Luxor dan Aswan Dan pada saat itu didanggungi Yang ketiga kali ini Ki Fadolan membawa mahamun beserta istri ke airport Cairo Saat di ruang boarding Tiba-tiba mahamun Bisiki Ki Haji Fadolan Mas Fadolan Mas Fadolan Nanti kita ziarah ke Imam Zadli ya Ini merupakan penemukan yang sulit dijawab oleh Ki Fadolan Dalam hati Ki Fadolan berkata kayaknya tidak mungkin Karena tiket pesawat sudah dibeli PP Ciro Luxor Cairo Berangkat pukul 7 Kembali pukul 8 malam Biasanya kalau ziarah ke makam Imam Zadli Meski nginap Karena perjalanan tidak cukup pulang pergi sehari semalam Jarak tempoh Cairo Luxor 900 kg dengan pesawat terbang Sedangkan Luxor Kumaisarov atau perkampungan Imam Zadli Itu jaraknya kurang lebih 400 kg dengan jalan darat Jalan sepi tidak begitu baik asfalnya Maklum bukan jalur wisata turis Yang paling aneh jalur ini tidak ada fasilitas kehidupan Yaitu tidak ada listrik, air, sinyal, telepon, pom bensin, toilet, warung, dan lain-lain Tidak ada sama sekali Sepi Siapa Imam Sheikh Zadli? Sheikh Abdul Hasan Zadli Dikenal juga Imam Zadli Lahir di Kumero, Maroko 1197 wafat di Humaytaro, Mesir 1258 Adalah pendiri Torekot Sayjiliah Yang merupakan salah satu Torekot Sufi terkemuka di dunia Ia dipercayai oleh para peningkutnya Sebagai salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW Yang lahir di desa Kumero dekat kota Sabtah daerah Maghrib Sekarang termasuk wilayah Maroko, Afrika Utara Pada tahun 593 Hijriah atau 1197 Masa ini Nasab atau garis keturunan Abu Hasan Asadli Bersambung sampai dengan Rasulullah SAW Kita lanjutkan ceritanya Karena Kiai Haji Fadolan adalah santri Dan Mbah Mun adalah guru beliau Kiai Fadolan hanya bisa berkata Sendikodawuh Yeh siap yai Pikiran Kiai Fadolan masih dihantui Kayaknya tidak mungkin sampai ke makam Imam Sadli Sesuai jadual yang sudah dijadualkan Kiai Fadolan Tetapi beliau tidak ingin mengecewakan Mbah Mun Akhirnya beliau menelpon kawannya orang Mesir Yang siap menjemput beliau dan Mbah Mun di Bandara Luxor Kemudian Kiai Fadolan tanya kepada temannya Ya Ami Fauzi Hal mungkin ziarah ila al-imam Sadli Dia jawab Mus mungkin atau tidak mungkin Tapi Kiai Fadolan mencoba meyakinkan temannya berulang-ulang Dan dia tetap menjawab tidak mungkin Karena dia sudah hafal ukuran kilometer perjalanan yang mesti nginap Atau kalau langsung balik mesti ketinggalan pesawat Dan nginap di Luxor Singkat cerita Kiai Fadolan harus berkata kita coba Jika bisa PP ya Alhamdulillah Bila tidak bisa ya kita nginap di Luxor Dan tingkat pesawat kita harus Karena takzimnya beliau kepada Mbah Mun Selaku guru beliau Berusaha untuk mencobanya Karena tak mau mengecawakan Mbah Mun Akhirnya Si Fauzi teman Kiai Fadolan Menyetujui Sampai rombongan tiba di Bandara Luxor Pukul 8 Lalu rombongan sarapan Minum hangat Sambil menunggu Pintu gerbang Makbat Luxor Atau Luxor Tempel Atau kuil tempat ibadah Fir'on Yang di Luxor Pukul 8.30 Mulai masuk Bah Mun sangat mengagumi Peninggalan Fir'on Beliau sambil mengajari Kiai Fadolan Supaya senang sejarah Peradaban Beliaulah pakarnya Saking senangnya Beliau lalui Dua lokasi Makbat Luxor Sambil cerita Ayat-ayat Kurniat Dihupungkan dengan Ayat-ayat Al-Quran Sambil foto-foto Dan Kiai Fadolan Mengabadikannya Kiai Fadolan Sering mengingatkan beliau Jadi kemakam Imam Sadwi bahayai Beliau jawab Ya jadi Karena sudah pukul 10.30 Namun sangking asiknya Beliau tidak terasa capek Kiai Fadolan Ingatkan ulang Dan beliau berkata Yeh monggo Berangkat ke Imam Sadwi Tepat pukul 11 Rombongan selanjutnya Dinaikkan Kiai Fadolan Mobil Sedan Dehu Yang sering Kiai Fadolan Rental Sekalian Sopirnya Lalu meluncur Cepat menuju Edfu 100 km Perbatasan Luxor Dengan Padang Pasir Yang tidak ada Fasilitas kehidupan Tiba di Edfu Pukul 13.30 Rombongan Kemudian Sholat jamak takdim Lalu makan siang Di warung Samping musola tersebut Disinilah Kekeramatan Kihaji Maimun Zuber Mulai dimunculkan Seorang ibu Pemilik warung Makan Tiba-tiba Keluar Membawa air botol Aqua besar Seraya Berkata Yaseh Yaseh Doakan suami saya Ia sedang sakit Beliau langsung Kerema botolnya Dan didoakan Seperti tamu-tamu Di dalam Mbah Mun Disarang Yang pada minta doa Kepada Mbah Mun Lalu Beliau bertanya Aina Zajak Dimana suamimu Lalu diajak Ke kamarnya Disuwuk Dan diolesi Air yang Dibotol tersebut Saat kami pamitan Mau bayar warung Sungguh saling Menjaga Wirai Maunya Yang punya warung Tidak mau dibayar Tapi Kiai Haji Mamun Zuber Harus tetap dibayar Disitulah Kekeramatan Beliau Terbaca Oleh kami semua Terutama Sopir Kepadulan Yang biasa Menjadi langganan Yang biasa dipanggil Fawzi Mulai kagum Dan semakin Pertaya Membawa Seorang Alim Alamah Yang sakti ini Rombongan Meninggalkan warung Pukul 14.30 Menuju Humai Saroh Yang jaraknya Sekitar 300 Kilo Pukul 17 Rombongan Dibah Lalu Ambil wudu Dan ziarah Kiai Haji Maimon Zuber Membaca Hizib Nasor Tahlil singkat Dan berdoa Tepat Pukul 17.45 Matahari Gelap Kami Segera Meneruskan Perjalanan Kembali Keluksor Nah Disinilah Kekeramatan Tidak bisa Ditutupi lagi Semakin Jelas Beliau Duduk sila Di jok Belakang Bersama Nyai Heni Mariam Wilidan Di jok Samping Sopir Melihat jam Yang seharusnya Kami sudah tiba Di Bandara Luksor Menempel Asfal Ditambah Jalanya pun Tidak Begitu Baik Tapi Kewa Dulan Yakin Yang dibawai Itu seorang Waliwoh Seekhona Kewa Haji Maimun Sopir Semakin Kencang Semakin Cepat Di tengah Perjalanan itu Kewa Dulan Dan Rombongan Hanya dibekali istri Kewa Dulan Cemilan Ringan Dan Lemberuatan Malam Hari Sampai sore Harinya itu Sudah tidak Enak lagi Tapi Seekhona Kewa Haji Maimun Sopir Sangat Arif Dan Mendidik Kewa Dulan Untuk Kona'ah Atau Terimonan Ayo Mas Fadulan Kita makan lempernya Buatan Neng Fendi Itu enak ya Pinter masak ya Istri Mas Fadulan Katanya Padahal Biar tahu Istri Kewa Dulan Itu tidak Pinter masak Lalu Kewa Dulan Bergegas Dan Harus Menyiapkan Makan malam Sebelum Sampai di hotel Beliau Pasti butuh Kamar kecil Untuk bersuci Dan jamak sholat maghrib dan isa Maka Kewa Dulan Telepon hotel Dekat airport Yang bisa Menyiapkan Makan malam Siap Santap Dan bisa ke kamar kecil Dan musolah Perjalanan 400 km Yang biasanya Akan memakan waktu sekitar 7-9 jam Dan Hal ini Sungguh waktunya Terlipat Hanya 2,5 jam Saja Coba itu bayangkan Dan inilah Yang diluar Nalau Kiai Fadulan Namun Pukul 19 Kami tiba Diluksor Di sebuah Restoran Lalu Rombongan makan malam Seafood Dengan cepat Beliau Memberi Kiai Fadulan Uang 300 Pond Mesir Standar umum Makan berempat Sudah sangatlah cukup Yaitu Mbah Mun Beserta istri Dan Kiai Fadulan Dan Teman sopernya Ternyata Totalan Kasir Harganya 750 Pond Mesir Dan Mbah Mun Itu melihat Kalau Kiai Fadulan Menambahi Banyak Dan Mbah Mun Bertanya Pada Yei Fadulan Mas Fadulan Kok nambah banyak Yei Fadulan Menjawab Tidak Nambah Mbah Kata Yei Fadulan Loh saya lihat nampak kok Kata Mbah Mun Karena orang Arab Mesir Itu biasanya Ngitung uang Diangkat di depan mata Maka Kelihatan Juga dari Jauh Tingkah Serita Beliau Mendesak Pertanyaan Hotelnya Tidak Bisa Dipadamkan Sopir Kiai Fadulan Menelepon Masya Allah Omongannya Syekh Maimon Bahaya Omongannya itu Doa Hotel yang Kita Buat makan tadi Terbakar Tidak Bisa Dipadamkan Sebelum Sampai Restoran Tadi Tadi Shane Tadi Hanya Dan Tadi Tadi Tadani Tadi Dari Tadi 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 Bahmon mau ke kamar kecil dan makan malam terlebih dahulu. Alhamdulillah pesawat delay 30 menit. Perjalanan terlipat jauh lebih cepat. Rombongan masuk air pot tidak usah check in. Langsung disambut kawan-kawan mabahis dauli atau intelijen negara Mesir. Langsung dikasih boarding pass dan masuk pesawat tanpa urusan. Begitu masuk pesawat langsung pintu ditutup dan terbang. Orang Mesir dan turis lain tertahan 30 menit di dalam pesawat itu. Begitu melihat rombongan orang Indonesia yang menyebabkan mereka di delay. Lalu pada nyeletuk. Ya an-Indonesi, ya orang Indonesia. Saking capeknya, Eva Dolan ngantuk. Tapi Sehona Maimon Zuber memegang tangan beliau sepanjang perjalanan. Dan sering di niling wajah Eva Dolan oleh Mbah Mun. Seraya berkata, Mas Fadolan tadi naik apa? Eva Dolan menjawab, naik buruk mbah. Beliau jawab, ya betul-betul-betul Mas Fadolan. Setibanya di Cairo, Eva Dolan mengantar Mbah Mun untuk istirahat. Lalu pagi harinya, Eva Dolan bawakan koran. Terdapat foto berita hotel yang tempat rombongan makan tadi malam terbakar. Tidak bisa dipadamkan. Akibat diingendikani Laisa Minna. Itulah orang alim dan pengasih. Eva Dolan curi-curi pandang wajah Mbah Mun. Ternyata air mata mengalir di pipi Mbah Mun. Menangis tanda menyesal ucapan Mbah Mun yang menjadi doa kesedihan orang lain. Inilah Wali Wah yang arif dan penyayang semua makhluk. Pengalaman perjalanan ini tidak pernah bisa dilupakan oleh Eva Dolan seumur hidup. Karena menjadi pengalaman yang tidak pernah dilupakan. Bersama Mbah Mun. Cita-cita Mbah Mun ingin wafat di Mekah. Sehingga tiap tahun beliau naik haji. Dan hal itu dikampulkan oleh Allah SWT. Harapan beliau juga ingin wafat di hari Selasa. Sebagaimana ulama-ulama besar. Dan kini beliau wafat di hari Selasa. Semoga Ghejimah menjubir ditempatkan di sisi Allah SWT. Surga virtus dan selalu memberkahi kita semua. Ghejimah menjubir dimakamkan di Mahlamakah Al-Mukaromah pada hari Selasa 6 Agustus 2019 atau 5 Jelajah 1440 Hijriah. Semoga kita mendapat berkah dari kisah-kisah beliau untuk IHG Memen Zubir. Al-Fatihah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.